Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Namanya dulu, cemburu banget. Cantika Manja Selamayah. Selamanya. Oh, selamanya. Oke, terus. Dear Postcast, saya punya pacar yang sangat cemburuan banget. Gak boleh like foto cowok, bahkan ojek online pun harus yang drivernya cewek. Bahkan kontak di HV aku aja, harus cuma dia doang kasih tau dong caranya biar dia bisa mengurangi cemburunya. Nah, benar. Cemburu itu memang sih sayang, tapi kalau kelewatan juga kayaknya gak bagus sih. Laki-laki itu terlalu dicemburuin, dia akan lari. Jadi kasih yang sedang-sedang saja gitu. Jangan kelebihan. Tapi buat apa kita cemburu? Karena cemburu yang paling menyakitkan, saat kita cemburu sama orang yang tidak sama sekali memahami perasaan kita. Untuk apa? Kok dia kayak itu sih, bayangnya kayak Vicky beresetil sekarang. Kayak temuku ya? Tapi ngomong-ngomong, tapi ngomong-ngomong Vicky Prasety pernah cerita tau sama aku. Dia suka banget sama aku. Di DM gak pernah? Jujur pernah di DM gak? Sering DM. Iya. Enggak, dia pengen begitu kan? Maksudnya pengen ketemu kan? Dia pengen bangut, dia sampai, wah kalau nonton, wah Yurie, wah begitu. Sampai gue diundang loh, ke TV sebelah, di acara media, talk show, sampai dia pengen ketemu gue. Sampai dia juga ngundang, pengen dia ke rumah, dia bilang, apa? Dia pengen, pengen dia. Gak apa-apa, ke rumah aja, kapan lagi kita bu gladiator. Aduh, gimana ya caranya, biar bisa ngajarin anak-anak aku, untuk mulai kebiasaan baik, apalagi sekarang masa pandemi. Hai Selin, kamu kenapa kok mukanya kayak kebingungan gitu? Gini loh dok, sekarang kan kita masuk masa pandemi lagi nih, jadi aku tuh lagi mikir, gimana caranya, aku bisa ngajak anak-anak aku, untuk memulai pola hidup yang lebih sehat lagi dong. Jadi kan, biar mereka juga tuh, imunnya lebih terjaga gitu loh. Bener banget, jadi pola hidup yang sehat, buat dewasa maupun anak-anak, tentunya makan makanan yang bergizi, olahraga yang cukup, tidur yang cukup, dan juga kelumah stres Selin. Oh gitu ya dok ya, tapi makan makanan yang sehat dan bergizi itu, kayak gimana ya dok contohnya? Jadi, kamu bisa makan dengan gizi seimbang, seperti daging, ikan, buah dan sayur-sayuran, contohnya nih sayuran brokoli, brokoli itu merupakan karbohidrat yang baik, karena brokoli itu dapat membantu penceraan, mencegah sembelit, dan mencegah untuk makan secara berlebihan. Oh pas banget dok, kalau yang ada brokolinya, aku tahu nih, aku sih punya nih dok ya, ini dia nih, nah supermi nutrimi rasa stick ayam, jadi minyak yang hijau ini dibuat dengan brokoli, jadi tanpa pewarna buatan, terus gurihnya itu berasal dari kaldu jamur, jadi gak ada lagi tuh, pakai penguat rasa, dan yang paling penting, pasti tanpa bahan pengawet, udah gitu lebih enak lagi, karena ditambah topping wortel dan juga jagung, jadi cocok banget deh, untuk jadi teman kebiasaan baik, dan anak-anak juga pastinya suka. Nih dok, tadi aku udah buat ini, sekarang aku mau makan dulu ya dok. Oke. Nah, aku coba nih ya sekarang dok. Rasanya enak banget dok, aku suka banget. Dan dokter tahu gak, supermi nutrimi ini, rasa stick ayamnya super nyami banget. Gak cuman itu ya dok, harganya juga terjangkau, hanya Rp3.500 aja dok. Pokoknya nih ya, abis gini aku mau nyetok, supermi nutrimi yang banyak di rumah. Supermi nutrimi, teman kebiasaan baikmu.